Intro Untuk kisah kali ini merupakan cerita dari treat di twitter at mbv underscore mystic dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya silahkan saja kunjungi linknya yang ada di kolom deskripsi Jadi, begini ceritanya Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Juli 2015 lalu Saat itu, saya baru memulai kerja di sebuah SPBU dan sedang masa training lebih tepatnya Pekerjaan ini mengharuskan saya berangkat pagi jam 5.30 waktu Indonesia Barat untuk mengecek kualitas minyak Sesudah mengecek kualitas minyak, pukul 6 pagi sudah bisa dibuka untuk pengoperasian penjualan SPBU ini berlokasi di Lampung Konon dulu tempat ini bersengketa Tapi disini, yang saya bahas bukan sekatanya Namun apa yang saya dapati di awal-awal pekerjaan saya ini SPBU ini bukan yang buka 24 jam Kami beroperasi dari pukul 6 pagi sampai 6 sore Kadang, pukul setengah 6 sudah kami tutup Karena jalur, tempat SPBU ini berdiri tergolong jalur sepi Singkat cerita, hari itu kami tutup pada pukul 18 lebih 10 menit Sedikit lebih lama dari biasanya karena banyak konsumen Setelah para pegawai hitung-hitungan untuk total penjualan Pekerjaan harian saya dimulai Pekerjaan saya adalah sebagai pengawas di sana Untuk bagian pengecekan minyak Sesudah semua operator selesai bekerja Saya cek minyak satu persatu Untuk sampel besok pagi Apa ada perubahan atau tidak selama penyimpanan semalaman Pas saya cek bagian tanki A Saya merasa aman-aman saja Sesudah itu, saya pindah ke tanki B Konon, di tanki B ini dulu bekas huburan Yang sekarang sudah dipindah Sesudah saya ambil sampel dari tanki B Saya bawa ke dalam Kebetulan, kantor kami kaca semua Tapi memakai kaca film Yang dari luar gelap Tapi dari dalam kelihatan Pas jalan, menuju kantor Saya berjalan agak cepat Namun, bukan karena takut Tapi karena lokasi kantor admin Dan pengawas cukup jauh Demi aktivitas waktu Saya berjalan cepat Namun, saat itu saya merasa Ada yang mengikuti langkah saya Saat saya berhenti Langkah itu masih terdengar Dengan amat sangat jelas di belakang saya Saya pun menoleh ke belakang Namun, tidak ada apa-apa Pas saya melihat lagi ke depan Ternyata, jarak beberapa meter di depan saya Ada anak-anak berkisar umur 4 tahun Duduk di atas kursi Yang saya biasa gunakan Untuk mengecek kualitas minyak Dalam posisi menunduk Saya tahu Tidak ada anak kecil di sini Saya yakin itu Merasa ada yang tidak beres Saya pun berlari ke arah kantor admin Di kantor admin Saya menunggu salah satu operator Menyelesaikan tugasnya Dan kemudian Saya minta tolong Untuk menemani saya Mengambil sampel lagi ke tanki B Karena panik saat berlari tadi Minyak yang dari tanki B Yang saya bawa tumpah semua Dan saya Harus mengambil ulang sampel minyak tersebut Untuk pengecekan ulang Setelah diambil Saya melakukan pengujian Sambil operator saya menemani di dalam Saat itu Sekitar pukul 8 malam Operator saya Fokus main hp Dan saya fokus cek minyak Suasana sunyi Karena pada sibuk masing-masing Namun Beberapa saat kemudian Dari arah ruangan kecil Di bagian ruang pengawas Ada suara tangis Yang terseduh-seduh Suaranya Amat jelas Sampai-sampai Saya Dan operator Saling bertatap-tatapan Saya mencoba Untuk tenang Dan mengecek Arah sumber suara Pas saya lihat Tidak ada apa-apa Kemudian Saya terus melanjutkan pekerjaan Sambil menunggu Jaga malam datang Untuk operasif Sesudah pengecekan selesai Saya membawa kursi Kedepan ruang admin Suasana sepi Terasa cukup menjekam Dan admin Masih sibuk di dalam Menghitung uang penghasilan Hari ini Saya mengawasi dari luar Operator yang tadi Menemani saya Sudah pulang Tinggal saya Dan admin Sembari menunggu Saya ke belakang Untuk membuat teh Pikiran takut Atau semacamnya Sudah hilang Dari pikiran saya Berjalanlah saya Ke dapur Saya memanaskan air Lewat dispenser Sambil menunggu Air panas Saya berdiri Membelakangi Pintu dapur Pas sedang Menuang air Tiba-tiba Ada suara langkah Kaki seseorang Yang lari Kenceng banget Saya sepontan Menengok Kanan dan kiri Namun Tidak ada apa-apa Mungkin angin Itu Pikir saya Walau itu Hanya akal-akalan Otak saya aja Biar saya tenang Padahal Suara langkah Kaki itu Cukup keras Sesudah selesai Membuat teh Saya kembali Kedepan Dan saya Harus melewati Gudang LPG 12 kg Di sini Yang kata Jaga malam Paling sering Muncul penampakan Di situ Saya berjalan Pelan Karena Membawa teh panas Alhamdulillah Di sana Saya hanya Mendengar Suara Seperti pasir Yang jatuh Berdesir Di antara LPG itu Awalnya Saya tenang Namun Semua berubah Ketika Pasir-pasir itu Tiba-tiba Tiba-tiba Saja Dilemparkan Ke arah Saya Dari Berbagai Arah Kali ini Otomatis Saya lari Teh Yang saya Bawa Tumpah-tumpah Namun Saya Gak peduli Saya Deg-degan Dan gak Bisa Berpikir Jernih Dan langsung Masuk Ke ruang Admin Tanpa Sempat Mengubah Ekspresi Panik Saya Kenapa Lodoh Pucet Gitu Tanya Admin Gak 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 Gila Gila Baru Beberapa Jam Disini Gue Udah Diganggu Aja Kata Saya Masih Mencoba Mengatur Nafas Ah Udah Biasa Itu Ujarnya Menyepelekan Ketakutan Saya Admin Saya Ini Cewek Tapi Dia Bisa Bersikap Biasa Aja Mungkin Karena Dia Udah Lama Disini Dan Akhirnya Bapak Yang Bertugas Jaga Malam Datang Dan Saya Ceritakan Yang Saya Alami Tadi Namun Beliau Hanya Terkekeh Dan Mengatakan Bahwa Hal Itu Sudah Biasa Baginya Saya Pun Mengambil Motor Dan Pulang Ketempat Tinggal Saya Kebetulan Tadi Itu Jatuhnya Saya Lembur Dan Besoknya Saya Masuk Siang Singkat Cerita Kesokan Harinya Pukul 1 Siang Oper Shift 1 Ke Shift 2 Saya Ke Bagian Shift 2 Siang Hari Itu Saya Mendapat Info Dari Manager Kata Manager Doh Nanti Malam Ada Perubahan Harga Pertalite Otomatis Saya Diam Dan Berpikir Pasti Merubah Harga Malam Hari Pukul 12 Malam Karena Tidak Menjawab Saya Ditegur Doh Kok Diem Bisa Kan Ubah Harganya Karena Kamu Yang Sudah Diajarin Dengan Agak Kaget Saya Menjawab Siapa Bisa Walaupun Jujur Agak Keberatan Selesai Tutup Shift Saya Berkegiatan Seperti Biasanya Tiba Pukul 7 Malam Saya Masih Menunggu Petugas Jaga Malam Datang Sesudah Azan Isya Saya Selesai Melakukan Kerjaan Saya Duduk Di Depan Dan Ketika Itu Suasana Malam Jumat Sambil Sibuk Main HP Tiba-tiba Saya Mendengar Ada Yang Memanggil Otomatis Saya Melihat Kanan Kiri Mencari Sumber Suara Tapi Nggak Ada Siapa-siapa Saya pun Lanjut Bermain HP Membuka Buka IG Saya Fokus Bermain HP Dan Tiba-tiba Terdengar Suara Cekikikan Tertawa Yang Entah Asalnya Dari Mana Tapi Terdengar Sangat Dekat Otomatis Saya Berteriak Setan Sambil Lari Ke ruang Admin Dan Si Admin Seperti Biasa Dia Begitu Tenang Dan Tanya Ke saya Apa Yang Terjadi Saya Kembali Diejek Olehnya Bahkan Dia Mengingatkan Eh Nanti Lo Ganti Harga Kan Nanti Itu Bisa Lebih Ekstrim Tuh Katanya Sambil Terkekeh Aduh Saya Langsung Pusing Dan Kepikiran Akan Hal Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dilakukan Saya Pun Mencari Angin Di Luar Saat Petugas Jaga Malam Datang Saya Mengobrol Dan Curhat Masalah Tadi Sama Dia Kemudian Dia Bilang Itu Mah Belum Seberapa Nanti Kamu Bakal Lihat Gimananya Jujur Saya Penakut Dibilangin Begitu Aja Saya Sudah Merinding Saya Pun Pulang Dari SPBU Jam 8 Malam Lebih 45 Menit Saya Harus Ganti Harga Tengah Malam Nanti Namun Saya Memilih Menunggunya Di Rumah Saja Jarak Rumah Saya Ke SPBU Sekitar 10 Kilometer Dan Jalan Antara Rumah Dan SPBU Itu Melewati Villa Serta Kuburan Pas Saya Sudah Siap Siap Mau pulang Admin Tiba-tiba Keluar Dari Ruangannya Doh Mau pulang Ya Gue Nebeng Dong Tungguin Sebentar Ya Saya Pun Ngiakan Lumayan Biar Ada Temen Kata Saya Dalam Hati Karena Menunggu Admin Saya Baru Benar-benar Berangkat Dari SPBU Sekitar Pukul Setengah 10 Malam Perjalanan Kami Yang Lancar Mulai Diganggu Saat Sampai Tanjakan Ke Arah Villa Motor Yang Saya Pakai Mendadak Terasa Berat Banget Padahal Cuma Membonceng Admin Dengan Iseng Saya Coba Muter Spion Biar Melihat Ke Posisi Admin Duduk Mungkin Dia Terlalu Ke Belakang Sehingga Berat Namun Pas Saya Lihat Melalui Spion Yang Diarahkan Ke Belakang Saat Itu Saya Melihat Ada Dua Orang Yang Saya Bonceng Yang Satu Adalah Admin Yang Satu Lagi Entah Siapa Saya Tidak Tahu Eh Woy Itu Apa Di Belakang Lo Kata Saya Panik Hah Apaan Gak Ada Apa-apa Kata Dia Anjrit Itu Siapa Saya Cuma Bisa Jejeritan Dalam Hati Bukan Kenapa-napa Karena Dari Spion Saya Lihat Kami Berbonceng Tiga Ada Penumpang Tambahan Yang Posisi Duduknya Punggung-punggungan Sama Admin Saya Ini Saya Pun Mencoba Gaspol Agar Segera Sampai Ketempat Rame Namun Susah Motor Terasa Berat Banget Saya Mencoba Berdoa Dan Tetap Melanjutkan Perjalanan Dengan Membalikkan Lagi Spion Ke Posisi Normal Alhamdulillah Setelah Melewati Kuburan Semua Lancar Dan Saya Nggak Lihat Lagi Sosok Itu Saya Antarkan Admin Ke Rumahnya Dengan Selamat Namun Ada Masalah Lain Saya Harus Lewat Sana Lagi Nanti Menjelang Tengah Malam Untuk Mengganti Harga Dan Saya Akan Sendirian Agar Tidak Telat Saya Pasang Alaram Pukul 23 Lebih 40 Menit Kebetulan Malam Itu Malam Minggu Jadi Daripada Sendirian Banget Saya Ajak Adik Untuk Menemani Ke SPBU Saat Alaram Bunyi Saya pun Berangkat Bersama Dia Untunglah Selama Di Jalan Aman Dan Kami Tiba Di SPBU Disana Tentunya Ada Bapak Yang Jaga Malam Saya Ajak Dia Ngobrol Hingga Tibalah Pukul 12 Malam Saya Langsung Ganti Harga Kebetulan Pompa Pertalat Ada Di Tengki B Dan Seketika Jantung Saya Berdebar Saya Minta Yang Jaga Malam Menghidupkan Mesin Dan Saya Bergegas Mengganti Harga Tapi Ketika Saya Sampai Di Mesin Pompa Dan Sesegera Mungkin Merubah Harga Ditemani Adik Saya Namun Tiba-tiba Ada Suara Anak Kecil Menangis Saya Pun Diam Dan Adik Saya Juga Diam Saya Kira Itu Awalnya Hanya Imajinasi Saya Yang Ketakutan Duluan Sampai Akhirnya Adik Saya Bertanya Bang Dengar Nggak Saya Cuma Bisa Jawab Udah Diam Aja Jangan Ngomong Apa-apa Tapi Tiba-tiba Ada Gerakan Di Nozzle Nozzle Itu Alat Untuk Pengesian Kekendaraan Entah Bagaimana Nozzle Itu Jatuh Saya Lihat Samping Dan Benerin Lagi Kesemula Tapi Pas Saya Menaruh Posisinya Tiba-tiba Ada Suara Ketawa Yang Asalnya Seakan Dekat Banget Dengan Posisi Kami Tanpa Bilang Apa-apa Adik Saya Langsung Lari Serta Otomatis Saya Juga Ikut Lari Kami Berlari Ke Arah Si Bapak Menjaga Malam Melihat Kami Berlari Beliau Malah Bilang Jangan Lari Biarin Aja Disitu Saya Tidak Menjawab Tapi Saya Ngebatin Emang Dipikir Apa Sipak Ketawa Sekenceng Itu Masa Gue Biarin Aja Ucap Saya Dalam Hati Akhirnya Dengan Bertiga Saya Saya Ditemenin Untuk Merubah Harga Setelah Selesai Adik Saya Minta Menemani Ke WC Keberanian Saya Emang Benar-benar Tipis Ngedenger Adik Ngomong Gitu Saya Pun Panik Gimana Enggak Posisi WC Dan Dapur Bersebelahan Dan Harus Melewati Gudang LPG Saya Pun Bilang Sendiri Aja Sih Temenin Dong Bang Takut Gue Dengar Tadi Itu Kata Dia Memohon Akhirnya Mau Nggak Mau Saya Anterin Dia Ke WC Pria Yang Bersebelahan Sama WC Wanita Kemudian Adik Saya Masuk Saya Pun Menunggu Di Luar Disitu Suasana Sangat Sepi Hanya Ada Suara Jangkrik Aja Adik Saya Lama Banget Saya Cuma Bisa Melihat Kiri Dan Kanan Waspada Dan Bener Aja Tiba Tiba Dari Arah Dalam WC Wanita Ada Suara Keran Air Yang Dibuka Saya Langsung Berdoa Dan Berani Indiri Masuk Kedalam WC Wanita Untuk Mematikan Keran Pas Saya Matiin Dan Mau Keluar Belum Sampai Pintu Keluar Pintu WC Menutup Kencang Dengan Sendirinya Saya pun Kaget Bukan Kepalang Tapi Dengan Sisa Keberanian Saya Saya Melihat Kesekeliling Dan Memang Gak Ada Apa Apa Di Luar Adik Saya Sudah Beres Dia Memanggil Saya Bang Dimana Tunggu Kata Saya Saya pun Keluar Dari WC Wanita Bertepatan Dengan Lampu Tengah Yang Mati Menyala Adik Saya Lari Tapi Saya Enggak Saya Jalan Biasa Sebagaimana Yang disuruh Pak Ham Bali Sebut Namanya Begitu Bapak Petugas Penjaga Malam Sekarang Saya Melewati Di Gudang LPG Dan Disitu Saya Melihat Ada Wanita Yang Duduk Sambil Ungkang Ungkang Kaki Dan Gak Bisa Nahan Lagi Saya Pun Menjerit Pak Ham Bali Berlari Ke Arah Saya Lalu Mengusir Sosok Itu Aneh Sosok Itu Lantas Menghilang Saat Itu Waktu Sudah Setengah Dua Pagi Saya Pun Dikasih Minum Biar Steril Katanya Dan Akhirnya Saya Duduk Duduk Di Depan Bertiga Saya Adik Dan Pak Ham Bali Pas Duduk Duduk Suasana Tenang Tiba Tiba Saya Sadar Kalau Ada Orang Yang Nyapu Di Arah Pintu Masuk Nyapunya Pak Kelidi Gitu Saya Tanya Itu Siapa Ya Pak Yang Nyapu Paham Bali Kemudian Melihat Ke Arah Yang Saya Tunjuk Oh Biasa Itu Si Siti 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 Yang Mana Pak Tanya Saya Yang Merasa Nama Tersebut Asing Di Telinga Saya Lah Si Siti Itu Loh Yang Kuburannya Di Ujung Dekat Angki B Di Sana Kata Pak Ambali Masih Dengan Santainya Dada Saya Seketika Sesak Mendengar Jawaban Itu Di Depan Saya Di Dekat Pintu Masuk Siti Masih Terlihat Menyapu Dengan Sapu Lidinya Sementara Disini Saya Sudah Mengetahui Bahwa Dia Bukanlah Manusia Hah Yang Anak Kecil Itu Bukan Pak Tanya Saya Memastikan Nah Iya Itu Si Siti Kata Pak Ambali Membenarkan Ucapan Saya Saya pun Gak Bisa Menjawab Lagi Saking Gemetarannya Bayangan Itu Ada Disana Samar Samar Seperti Menyapu Lalu Lama Kelamaan Hilang Beberapa Waktu Kemudian Saya pun Siap Siap Pulang Karena Tugas Sudah Selesai Dan Gak Mau Lebih Lama Lagi Disini Pas Saya Pulang Dengan Bonceng Adik Di Belakang Ada Dua Tempat Yang Harus Saya Lewati Yaitu Villa Serta Kuburan Pas Lewat Kuburan Alhamdulillah Aman Tapi Pas Tanjakan Villa Adik Saya Teriak Bang Kebut Bang Saya Ikutan Panik Hah Kenapa Dek Kenapa Tanya Saya Udah Kebut Pokoknya Kebut Aja Kata 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 Dia Sedikit Menjerit Saya Akhirnya Menancap Gas Sekencang Mungkin Menuju Rumah Pas Sampai Di Rumah Saya Tanya Apa Yang Terjadi Dan Menurut Dia Tadi Ada Pocong Yang Menampakkan Diri Di Tanjakan Villa Matanya Merah Dan Posisinya Pas Di Tengah Tengah Antara Dua Pohon Pisang Kemudian Kami pun Masuk Rumah Dan Saat Memuka Pintu Bapak Udah Ada Di Depan Pintu Dan Bilang Ngapa Lu Ikut Masuk Pulang Sana Loh Kata Bapakku Saya Bingung Dengan Ucapan Bapak Apa Kami Diusir Karena Pulang Terlalu Malam Atau Saya Pun Melihat Ke Adik Saya Dia Pucat Dan Pandangannya Kosong Saya Dan Adik Disuruh Duduk Dulu Sama Bapak Di Ruang Tamu Kami Disuruh Minum Seakan Akan Bapak Tahu Ada Sesuatu Yang Terjadi Dan Benar Saja Pas Saya Baru Mau Cerita Bapak Udah Motong Iya Iya Bapak Udah Tahu Tadi Dia Ikut Kalian Tapi Nggak Sampai Naik Motor Selah Bapak Adik Saya Masih Bengong Saja Pas Ditepuk Sama Bapak Baru Dia Agak Sadar Akhirnya Setelah Dapat Nasehat Dari Bapak Saya Beranjak Tidur Kebetulan Kamar Saya Di Lantai Atas Tapi Malam Itu Saya Minta Tidur Di Bawah Saja Sama Bapak Serta Ibu Sesekali Saya Lihat Adik Masih Aja Bengong Tapi Kalau Aja Ngobrol Sudah Nyambung Akhirnya Kami Semua Terlelap Tidur Di Dalam Tidur Saya Itu Saya Mimpi Siti Ngajakin Saya Main-main Di Mimpi Itu Saya Juga Dikasih Sapu Siti Tanpa Mengatakan Apapun Paginya Saya Menceritakan Mimpi Saya Ke Manager Sosok Siti Sendiri Nyatanya Sudah Dikenal Karyawan Lain Terutama Yang Lama Bekerja Di Sana Menurut Manager Saya Dan Dalam Pikiran Dia Itu Kode Kalau Dia Minta Makam Yang Dibersihkan Akhirnya Malam Harinya Seluruh Karyawan Diminta Untuk Mengirim Doa Dan Tutup Lebih Awal Dan Lebih Memperhatikan Lagi Kebersihan Bekas Lokasi Makam Siti Semenjak Itu Kejadian Mistis Jauh Berkurang Di SPBU Kami Sekalipun Ada Gangguannya Gak Seberapa Ekstrim Ya Hanya Sekedar Ketawa Kecil Dan Suara Nangis Aja Dan Kini Saya Sudah Bekerja Di Sini Sekian Tahun Pun Sudah Merasa Terbiasa Baiklah Sekian Dulu Episode Kali Ini Terima Kasih Buat Teman Teman Sekalian Yang Telah Mendengarkan Cerita Ini Jaga Kesehatan Dan Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Tras